DPL-nya 40 ke 50, tapi teman-teman bisa lihat. Tebing-tebing dan bukit-bukit. Ya inilah, anugerah. Kalau siang panasnya minta ampun. Tambah ya, Lig, ya? Sia, wuduh. Masih segeran, mesti tiba-tiba ya, kuduk-kuduk. Nih, kalau teman-teman mau lihat tampilannya lebih dekat ke sini, nih. Blok baru ya, Kang? Iya. Pirangwit kiri blok bajarnya? Kira-kira patang puluh. Patang puluh. Patang puluh. Oci, kabe? Oci. Wih, saya seger banget. Nanam bibit kecil. Sekarang udah lagi. Fasa pertumbuhan, lihat daunya seger banget. Pagi, menjelang siang. Assalamualaikum seluruh semuanya di kawasan Karisidenan, Banyumas. Pagi ini saya di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cipari. Provinsinya udah tentu Jawa Tengah lah ya. Nyeruput kopi, disemanis suara alamnya begitu indah. Ini anugerah yang tidak bisa terbeli dengan apapun. Karena ya suara seperti ini bukan suara kaset ataupun rekaman di handphone kamu. Ini suara binatang di pepohonan gede yang menandakan alam disini masih sehat. Saya sudah nyampe di Nyelekamin Farm. Berada di Kecamatan Cipari. Dan ya hari ini saya akan bersilaturami dengan beliau. Bersama dengan para pekerjanya. Untuk ngobrol-ngobrol tentang metode perawatan pohundurian yang sudah dilakukan. Kabupaten Cilacap ini menjadi menarik perhatian saya dan tim kami. Dikarenakan lihat keseriusan pekebun durian di Kabupaten Cilacap ini luar biasa. Bukan sekedar tanaman iseng yang dijadikan keletekan bahasa di Cilacap ini. Ataupun tanaman simpenan yang diharapkan setahun sekali menyumbangkan hasil panen. Tapi sedulur-sedulur di Kabupaten Cilacap ini betul-betul sudah serius berbudidaya. Jadi konsepnya sudah dikebunkan dengan luasan yang di atas satu hektare. Bahkan yang kebun saya ini datangi hari ini selain sudah memiliki pendopo yang kayaknya liliknya enggak harusnya luar bupati kayaknya mengomong-omongnya. Main banget. Sudah punya pendopo di area kebunnya dengan kayu jati yang ganteng ini. Plus area barunya itu sudah 10 hektare terbuka. Jadi enggak cuma 1-2 hektare, 10 hektare terbuka. Untuk kebun-kebun awalnya sekitar beberapa pohon. Saya enggak hafal tapi mungkin ratusan ya. Nanti kita akan intip sudah ada yang panen. Ada kamas bawor juga. Ada musangking juga. Ada blackton yang beliau sudah tanam. Tapi enggak tahu nih. Sensus baru saya akan lakukan hari ini untuk mengetahui berapa populasi pohon durian yang ada di sini. Jenisnya apa saja. Usianya berapa. Itu yang menjadi titik utama kami keluyuran untuk pendataan pembentukan kelompok tani yang nantinya. Nah nantinya kita bareng-bareng akan memikirkan hulu sampai dengan hilirnya sehingga saat nanti seluruh Indonesia sudah panen raya. Kita lho sudah punya database yang bisa menjadi modal kita untuk mengundang bayar dari luar negeri. Kebayang enggak sih teman-teman kalau market kita hanya mampu menampung 100 ton per bulan. Tapi panenan petani kita 500 ton. Terus 400 tonnya mau dikemanakan, mau dikemanain. Kalau kita belum mempersiapkan dari sekarang, hal itu datang, kita belum siap, semuanya akan babak bunyak. Tapi kalau semuanya sudah disiapkan dengan baik, kita tinggal mengundang para bayar untuk membeli hasil panen kita dan yakinlah semua bayar akan happy. Karena kita bisa mempertanggungjawabkan jelas asal-usul produk kita, durian kita, jenisnya apa saja, kualitasnya seperti apa, dari daerah mana. Dan Indonesia adalah negara kepulauan yang tidak pernah putus musim durian. Nah ini yang banyak belum diketahui teman-teman. Inilah keluyuran kami silaturahmi ke petani-petani durian di seluruh Indonesia. Ternyata, oh ternyata anugerah Indonesia sebagai negara kepulauan selain kekayaan alam lautannya, ikan-ikan yang melimpah, durian di Indonesia tidak kenal musim. Kosong pulau Sumatera ada pulau Sulawesi, kosong pulau Sulawesi ada pulau Jawa dan pulau Kalimantan serta pulau-pulau yang lain. Bersyukurlah menjadi bagian dari Indonesia dan bersyukurlah menjadi bagian dari keluarga petani durian Indonesia. Ikuti perjalananku hari ini bersama sang pemilik dan pekerja dari Nyelekamin Farm yang ada di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilaca, Provinsi Jawa Tengah, dan masih masuk teritori Republik Indonesia tentunya. Apakah perjalanan yang berlaluan di sini? Kalau perluasan masih bertambah. Totalnya sudah dibuka? Oh, sudah dibuka. Banyak hektaran. Banyak hektar. Yang lhoas? Yang lhoas? Yang lhoas, lebih banyak hektar. Banyak hektar. Total lahan? Pohonlahan seluas-luasnya lah. Kan ini masih banyak kosong. Ada sekit hektar? Lebih nih, 100 hektar juga lebih. 100 hektar lebih. Emang orang. Yang lhoas sudah berkira. tapi perluasan akan terus dilakukan ya Insyaallah kalau ada rezeki nah ini di Kecamatan Cipari Kabupatennya Cilacap masih luas ini mereka memulai tahun Pira 2017 itu yang awalnya sekarang udah 5 tahun itu Wispanen udah sekarang udah lagi bagus-bagus sama apa Wispanen power musangking ada musangking ada musangking juga Cilacap Cipari Jawa Tengah dimana kebunnya ini di dataran rendah ya bukan sangatlah ya rendahlah mbpl-nya 40 ke 50 tapi teman-teman bisa lihat tebing-tebing dan bukit-bukit ya inilah anugerah kalau siang panas ya minta ampun kalau malem dingin sekali unik di daerah sini dan duriannya sehat-sehat berkabut ya enggak sih apa embun-embun ya ini alpukat juga banyak alpukat apa bagi karena durang-durangnya banyakan Nicole Nicole iya Om Elvin biasa Miki Miki orang itu blok Miki itu gue enggak cuman durian ternyata belum ada bukit-bukat ada panen apa-apa ada tapi kayaknya enggak belum matang kok belum matang terus pada buah sih tandinya teman ini adalah hutan bambu 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 full bambu dimana hutan bambu kita tahu bareng di akar-akarnya masih ada ini ini adalah gudangnya mikroba positif yang bikin tanah subur gp ini pilihan gini dikasih rata-rata 6 ke atas sih wuih kalau yang blok sini kalau sana agak asam sana 6 ke 5 5 setengah kita akan ngintip dari ketinggian kebunnya Liduha seperti apa biar teman-teman tahu dari kejauhan dulu nanti kalau dari dekat pada kepengen semua ini lekamin fam ini di tengah-tengah perkampungan ini ini bukan di hutan ini menurut tuh atasnya kampung bawahnya hutan ini kan ke sana hutan terus nih ini hutan terus sampai si darjah sana enggak dong sampai sana sampai sampai mereka oh sampai ke Kutasari Kutasari karena terus oh karena ini masuknya kecamatan Jilacap eh eh kecamatan Jipari dong kecamatan Jipari jadi kalau si darjah arahnya ke sana iya ke sana si darjah kalau ke sana ke Kutasari Kutasari majenang nggak bisa jadi kebun ini lekamin fam itu adanya di sini nih lihat ini angkatan pertama 80 pohon usianya lima tahun lima tahun lihat tuh ini pagi menjelang siang kena sinar matahari teman-teman bisa lihatin dari jauh daunnya glowing gua demen bahasa glowing gileng-gileng main banget cakep banget cantik seger sehat Kang Mas Bawornya dari jauh kelihatan gagah menyambut sinar matahari orang nyulun trut Lik ya betul indikasi pohon durian kamu tidak sehat atau kurang hal yang dibutuhkan adalah nyulun trut nyulun trut gua apa sih ya sileren lah sileren nggak semangat semangat kayak orang punya beban derita dikejar-kejar jep kolektor ngumpet dibalik pintu ini gak ini menyambut sinar matahari udah gagah selamat pagi dan selamat datang sinar matahari itu harusnya pendulian kita nggak usah kelamaan gua mau ngintip yang udah jatuh atau yang masih kedudukan kita mau ngintip Ayo Lik Ayo halo Kepi Terika jenis sehat-sehat banget loh yayya dirawat kok dirawatnya ke pribain kayak ya rutin penyemprotan makanya aku sering ngobrol sama temen-temen daunnya musaking aja bisa kileng-kileng sehat banget begini ukurannya gede ini indikasi sehat fungisida, insektisida digabung rutin penyemprotan seminggu sekali tidak berlebih tapi rutin seminggu sekali memang ini jarak tanamnya belum ideal karena dulu almarhum bapaknya beliau yang nandur yang penting nanjem tapi kebun barunya yang blok baru nanti saya akan ngajak keliling sudah jaraknya 10-12 meter ini kayaknya udah matang yang mana? tapi ini memang kayaknya harus diintip nanti ini usia berapa tahun? ini kurang lebih 4 tahun kayaknya ini pohonnya masih muda kelihatan dari kulitnya dari posturnya dari percabangannya ini kelihatan pohon muda udah pernah ada yang jatuh musanginya ini udah ya? tapi orang orang dati sih ini buah pertama ini tak biarin aja tapi kalau yang ini menarik ini yang ini cakep ini yang ini cakep yang itu ujung tuh ujung gak cakep itu satu cabang ada dua itu gede-gede kalau yang ini belum ini belum sengaja tak biarin biar kayak apa sih sinar mataharinya bisa masuk ke dalam area sini warna kulit duriannya hijau itu yang paling saya seneng kalau sirkulasi udara dan sinar mataharinya masuk rata-rata hijau ya? kalau yang keyomen ataupun ketutup coklatan itu yang susah kadang ada yang hijau ada yang coklat bingungilah iya tapi umumnya dataran rendah itu hijau oh iya? iya wah ini 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 lima tahun lah lima tahun setengah ini Kang Mas Bawornya jangan aku kalau ngeliat Kang Mas Bawornya begini nih gemes gak sih? warnanya seger hijaunya terus nampak sehat ini udah ada yang jatuh belum atau ini? kayaknya ya urung sini blok sini belum blok sini belum wano ini ganteng banget ini ganteng banget usia lima tahun lima tahun setengah lah lima tahun setengah dan ini jarak dari tanah ke sininya cakep ini tidak terlalu rendah sehingga sirkulasi udaranya bagus kalau yang musangi tadi nanam bibit kecil kayaknya itu kalau gak salah lima puluh centi ya lima puluh centi lah kalau ini ini dongkelan ini oh ini dongkelan iya dongkelan sebesar berapa dulu nanamnya? wah ini tinggi-tinggi dulu dua meter, tiga meteran masih murah dulu kan 2017 masih murah itu 2017 iya pendapat Telik Doha lebih cakep nanam dongkelan atau batang atau bibit kecil? ya dari segi hargan lebih kecil bagus pertumbuhan pertumbuhannya lebih cepat itu buktinya loh nah ini ya ini pohonnya ditanam dari bibit kecil lima puluhan centi ini kan kecil semua sampai sana lebih proporsional ya nek aku mengatakan ya percabangannya lebih bagus percabangannya lebih bagus jadi saya bukan penjual bibit tapi saya pengen teman-teman petani juga di awal tidak harus keluar duit banyak duit banyak karena perjalanannya panjang loh bertani durian itu rumusnya dua tidak mudah dan tidak murah itu harus dicatat bener-bener karena kalau keburu gede di awal ngos-ngosa ini yang mau kayak anak Siti Bawara kira-kira aja anak kita mau ngintip juga tim pekerjanya nyilekamin fam Lek anak Siti Bawara anak gue Siti kayak apa Siti Bawar 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 disini paling lebih ganteng-ganteng lagi nih kayak ngantin 6 kilo kayak kayaknya Lik guru ngasih kelemu danimah iya maksudnya kok gedennya bisa 6 kilo rekor disini 9 kilo 9 kilo 9 kilo rekor 9 kilo satu buah satu buah buah perdana lagi Lik nyilekamin kan punya toko durian juga pasti bisa nakar gedennya sebenarnya kira-kira perang kilo itu di atas 6 itu di atas 6 dan ini masih perjalanan berapa bulan kira-kira sebulan lagi lah masih ada sebulan lagi berarti bisa 6-7 kilo iya kurang lebih dan ini teman-teman boleh di dekatkan disini kameranya nih boleh dekatkan kesini ayo Gil dekatkan lihat nih Bawar itu kalau gandolanya sehat gede begitu ya iya terus buahnya seperti ini seger begini ini indikasinya warnanya asik teksturnya itu menal-menu lengket pulen plus rasa khas bawarnya itu benar-benar apa ya bikin orang itu maunya nagih-nagih-nagih dan lagi please percaya ini kamas bawar gandeng ada yang jatuh tapi kecil ukurannya kecil boleh ukurannya tapi lihat sini seminar pembukaannya ada pelatihan dasar habis itu ada pelatihan juga untuk pembuatan pupuk organik yang menggunakan mikroba positif ilmu ini sangat berguna sedulur-sedulur setoyong menggogabung karena nantinya kita akan bikin kelompok tani yang jadikan akan dapat pendampingan berjangka panjang bismillah wih ditambah ya Lik ya siap seger tiba kalau teman-teman mau lihat tampilannya lebih dekat ke sini wih oh yang ini agak kurang sempurna nih separoh warnanya belum ganteng belum oran ini perdana ini ini perdana semua ini perdana ini perdana dan dilala dapat ujiannya tinggi curah hujan ya try try itu baik ini si suara war banget tapi enak loh enak warna boleh agak pucat tapi ini tekstur aroma dan rasanya gak siap ini enak banget kayaknya kalau yang punya kebun udah gak doyan gak ya beleng satu pohon produktifitasnya berapa putih minimal tata-tata ya sepuluh lah minimal sepuluh emang se gak jadi kurangi ya gak tak forsir berapa pekerja disini disini empat 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 pekerja setiap hari pohonnya ngurusin blok lama sama blok baru iya muter aja moving saya akan ngajak Kang Masa nanti naik-naik bukit ini dataran rendah tapi bukitnya curam bagaimana kesehariannya kakakku yang ganteng dalam merawat bayi-bayi dan kanak-kanaknya pohon durian Oci yang ada di blok barunya nyelkamin farm cicip disit lalik ayo ayo sarapan disit kok ada sih dibamanin orang gilik anak bok anak yang baru jatuh ini baru jatuh banget malah ya ini Kang Mas Bawor yang dari kanak-kanak dari sarapan bareng ini orang-orang doyan durian orang-orang doyan durian yang priben ini lah boleh deh ada isinya gak ini anak ini yang kepet tapi lo lengket ini enak banget kamu disini aku cintih dur main banget gue saya berada di nyelkamin farm camatan cipari kabupaten jelacap bersama sang owner dan juga tim pekerja disini ya ini petani-petani begini yang kami sasar yang kami tuju untuk tergabung di kelompok tani karena ya memang tujuan kami adalah mengajak seluruh-selur yang sudah serius berkebun yang sudah serius bertani yang sudah sadar berbudidaya wih ini bener-bener seger Thailand style si atos dia sih main banget jalanin pak dokter duriannya sih fresh iya dia gak lambungnya gak cuma lambung ternyata gula darah itu gak usah ditakuti katanya selama kalau udah warg stop disi seger tapi semain gede banget ini teman-teman bisa lihat kalau kamas bawor ini sebaiknya dari jatohan itu dihinepin 2 malam ini kan ya malam juga oke semalem atau 2 malam tapi kalau saya lebih seneng 2 malam karena 2 malam itu akan lebih lumer lengket kenyal-kenyalnya plus anak bonus karbonasi lumayan enak ya ini kamas bawor kalau ini udah dihinepin dengan sari pati yang tebal begini ini orang yang menyamainya kan kadang ada bawor yang tebal dagingnya tapi sari patinya sedikit mantan kopong lagi padat oh 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 ini yakin lah sebagiannya pahit sih kalau pahit pahit sini pahit semua pahit semua kaliumnya tinggi sini kan kapur oh iya besar porsi buahnya jadi besar buahnya jadi besar dagingnya juga rendamannya tebal ya kalium kaburnya tinggi matur suhut suruh-suruh di nyelekamin hari ini saya mendapat menu sarapan kangmas bawor yang nyelekamin banget nyelekamin itu kalau dicari di camus bahasa cilacap artinya enak banget enaknya sampe mentok itu filosofinya itu filosofinya leh kayak kan mandal berbukit-bukit kayak giri kan ngurus kebon kayak kepriwek ya ngurus kebon biasa diurus karena gendong-gendong tengki gendong-gendong tengki biasa karena biasa munggang gunung kayak gendong-gendong dan kapur ini tanahnya ini tanahnya kapur ini tanah kapur ditanumin bagus saya mau ngintip blok yang baru silik-silik iya kenawis blackstone juga anak koci ini berhubung apa banyu ini kurang terus terang suwek terus berkudan terang maning ambrol sumber airnya ini ini orang anak apa? sumber air anak sumber borbol sumber bor ini kali ini orang anak ini orang yang ilang terangnya banyu ini orang anak banyu ini langka oke kendalanya bertahan indurian itu memang airnya harus tersedia itu cukup iya nyiram bareng kita ajakannya lumayan loh kang iya lumayan sih ini kalau gendongin tenggi nyemprotnya dan bengkek paling harus kebengkekannya kalau kompresor oh kalau kompresor juga iya kompresor ini kalau mesin cuci mobil oh iya juga ini nalpuket juga ya nalpuket nalpuket tapi panen apa rukit mau lahir ini mau dipanen tapi dari piramu juga main apa yang mana sih di kampung sadu ini bagaimana sih lewatnya oh itu kan berjalan jauh ya main banget blok baru ya kang iya piramit kira-kira patang puluh patang puluh patang puluh oci wajah seger banget nanam bibit kecil sekarang udah lagi fase pertumbuhan lihat daunya seger banget pagi menjelang siang mencapai sidang matahari jangan gudongnya apik banget iya nyenang nak ini gudong putih ini janya gula laban enak banget lihat disana ada torrent air kayaknya seribu liter itu ya seribu lima ratus seribu lima ratus liter ikhtiar untuk bertani durian itu memang gak murah dan upaya bertani durian itu gak mudah keseriusan nyelakamin fam dalam mengembangkan durian-durian unggulan sesuai dengan impiannya ini dibarengi dengan menyediaan sarana untuk dikepunyai jadi kalau kemarau paling gak punya tabungan air buat nyiram nyiram persediaan sih dan disini juga kita akan demplot nanti setelah seminar dan pelatihan tim dari nyelakamin fam kami akan buatkan demplot untuk membuat pupuk organik sendiri jadi pupuk organik ini untuk mengurai pupuk NPK pupuk yang lain-lain yang diberikan jadi tanpa adanya mikroba itu nanti penguriannya kurang maksimal khawatirnya begitu terus juga menjaga kesuburan tanah kayak gue kalau mereka tergabung di kelompok tani terunggulan pisang dan pertemuan rutin digampingin dengan para ahli ilmunya tambah pintar nih seneng apa seneng tambah wawasan tambah wawasan tambah ilmu tambah sedulur iya enak tudulannya sih nyelakamin tapi pasar dewek tapi minimal dalam hal ini adalah menata bagian hulunya menata kebunnya ben bisa hasilnya bagus sesuatu maksimal berjangka panjang aja gue setahun dua tahun panjang rusak wite rumus bertani durian itu panjang sekali jangkanya impiannya ratusan tahun karena memang durian bisa bertahan sampai usia ratusan tahun tetap produktif dan makin enak klik oh iya jadi ngewite wis makin tua gue makin enak makin akeh apura seneng dia seneng sih klik panter sumun kita sarapan maning oke aduh 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 aduh